Gudang sembako di pasar tradisional langkap Burne Bangkalan terbakar. Peristiwa ini pun mengagetkan warga sekitar yang secara bersamaan juga sedang menunggu waktu berbuka puasa. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian material diperkirakan mencapai 20 juta rupiah. Kobaran api yang muncul di salah satu gudang sembako yang berada di dalam area pasar langkap Burne Bangkalan mengagetkan warga sekitar pasar yang pada saat itu sedang menunggu waktu berbuka puasa. Sontak peristiwa ini pun mengundang warga untuk datang ke lokasi kebakaran. Tak lama kemudian, unit Damkar Satpol PP Kabupaten Bangkalan yang mendapatkan laporan tersebut tiba di lokasi, kemudian melakukan pembasahan di sekitar lokasi guna mencegah api semakin meluas ke bangunan yang lain, apalagi di belakang pasar merupakan pemungkiman warga. Setelah cukup lama berjibaku dengan si jago merah, petugas Damkar yang dibantu warga sekitar berhasil memadamkan api. Namun sayang, semua barang yang berada di dalam gudang yang berisi bahan sembako dan bahan mudah terbakar lainnya ludes di lalap si jago merah. Setelah terjadi terbakaran di pasar langkap kecamatan Burne, gudang penyimpanan sembako mulai dari ibu Rekaya. Untuk menyebabkan kejadiannya kebakaran adalah konser istri, harus pendek. Tadi sekitar pas waktu buka, buka puasa, ada laporan masuk, kita langsung berhasil. Kerugian tadi disaksir sama pemiliknya kurang lebih 20 juta, karena disitu ada bahan-bahan sembako, terus ada kulkas, dan lain-lain. Untuk menghindari kejadian serupa, Damkar Satpol PP Bangkalan menghimbau kepada seluruh pedagang untuk selalu mengecek instalasi listrik yang ada sebelum menutup toko atau gudang, sekaligus mengganti apabila ada kabel atau instalasi listrik yang rusak.